Intro Selamat pagi Jadi ini hari kedua kita di Sabuk Nesantara 108 Perjalanan dari Kupang ke Kalabahi Nah jadi hari pertama itu kita berangkat dari Kupang Hingga sampai di sini, ini dimana Ini adalah di Solora, di Mananga ya Nah kita bisa melihat di sebelah kiri Ini adalah Adonara Nah ini adalah Selat, udah kayak danau ya Karena terlindung dari gelombang lautan Dan di sebelah sini adalah Solora Nanti kita turun ke sana Nah jadi rencananya di hari kedua ini Kita akan jalan lagi Kembali ke mulut Selat itu Kita akan menuju Lembata Nah itu ada dua pelabuhan Kita akan lewat lebah Kita bakat jam 7 sekitar 40 menit lagi Lalu kita akan lanjut lagi Ke Balau Ring Nah itu sebelah timurnya Lembata Balau ke sana Bahwa besok manti lanjut lagi ke Kalabahi Yaudah kita coba turun dulu Kita lihat Solor seperti apa Paling nggak pelabuhannya Yuk ikutin ya Nah yuk disana pelabuhan laut Kita ke sana Ini kapal kita Sabuk Nesantara 108 Ini solor Pelabuhan laut Menanga Ini pelabuhan menanga Solor Bagus ya Kemenangannya Coba kita ke Wapung Beli stok air minum Oke itu udah peluit kapalnya Yuk kita naik Masih setengah jam Tidak apa-apa Oh masih setengah jam Ini cuma di apa Pengingatan aja Nih udah beli aqua 10.000 Lumayan lah Kalau di kapal 15 Jadi inilah Pelabuhan menanga Pulau Solor Flores Timur Jadi ini Selat Yang memisahkan Dengan Adonara Nah itu di ujung sana Di mana bisa kelihatan Ada kota Nah itu Layarang Kalau gak salah Adonara Sebagian selatannya Ya kita udah mau naik ke kapal Ada mau jalan 20 menit lagi Tapi mungkin sekalian Menjelaskan Nah jadi ini selatnya tuh Lurus terus ke sana Itu di ujung sana Yang kelihatan masih tinggi Itu masih Adonara Tapi di belakangnya Kalau kita lihat Di ujungnya itu Nah ini udah Pulau Flores Seperti itu ya Jadi ada kapal melayan Seperti ini Selanjutnya ini ada kapal Juga Saya kita naik Tak ada gilarang mengambil Atau menindakkan Barang-barang Inventari kapal Dan biaran Membawa pulang Hingga Akhir-akhir Sola Dan dua Terdapat di dua Berdiri depan Empat Para penumpang Agar selalu Menjaga kebersihan kapal Empat Biaran keras Membuang sampah ke laut Dua Sampah pada tempat Yang berada Di atas kapal Tujuh Gunakan air Tawar sejukurnya Dan tutupkan Setelah Menggunakan air Kita ada kembali lagi Di Kasur Natwas kita Jadi sekali lagi ya Ini bagusnya ada jendela Jadi bisa ada sinyal Dan bisa lihat pemandangan Masih pun tidak terlalu jelas Tapi ya itu loh Ini kita mandi dulu Dari kemarin Mungkin juga kemarin Kita tunjukin Namanya pasti Di depan Ada lagi mandi juga Nah ini Ini lumayan besi ya Oke Jadi kita udah mandi Yaudah kita tahu barang Kita ke depan Ini udah jam 7 Kapal udah mau jalan Kita videoin Jadi ini kapalnya juga lagi muter Karena kita bakal keluar dari sana Yang sisi belakang ini Bakal muter Selamat tinggal Kepada Pulau Flores Karena kita bakal lama Nggak lah ketemu lagi Pelabuhan Laut Menangan Selamat tinggal Kita keluar Menuju Mulut Selat Kita menuju Lem Batang Kita disini posisinya Ini Solora Ini Forest Timur Kita telah ke Leboleba Ini Lem Batang Lalu kita lanjut ke sini Bu Palom Ini di depan Ini gunung Ileboleng Menutupaya Jadi ini tingginya Sekitar 1.600 meter Ini gunung petinggi Di Pulau Adonara Jadi ini Adonara Keliatan ya Nah Sedangkan kita ini Sedang menuju ke Lem Batang Nah itu di kanan itu Lem Batang Kita mau masuk ke sana Nanti ada pelabuhan Lewa Leboleba Jadi ini juga Lem Batang Ini Solora Teman kita datang dari arah sana Dari timur Ini kita lanjut Edit video lagi Bisa nge-charge Untuknya Dan ditemani Pemandangan Laut Sedikit Nah ini sekarang jam 11 Kita sampai Di Lewa Leba Ini busannya Kelabuhan Laut Lewa Leba Ini pelabuhannya lebih pame ya Ini lembaga juga lebih banyak Tunggu dulu Lepaskan Di pelabuhan Lewa Leba Ini agak gerimis Ini lembaga yang bagian barat ya Kita coba lihat Ada jual pop mie enggak Ini ada jalan-jalan Pake Vespa Mantap Ini menapaan kaki Dengan batang Nah yuk Kita Harry pop nih Ini ada apa Kita stok lagi Minum 10.000 Aqua besar Sama mie sedap Ini juga 10.000 Yaudah Kita balik lagi Kita naik kapal Ini ya Banyak barang Kalau ini malah kosongan Jadi inilah Kalau laut Bapang-bapang Lebih terjangkau Kalau kayaknya Langsung dipindahkan Ini kita naik lagi kapal Makin lama Makin kosong Sekarang kita bisa kursi Duduk di sini Di kursi santai Itu banyak burung Lagi nyari ikan Jadi kalau kita lihat ke sana Itu bagian utara Yang lembata Jadi teluk ya Nah itu gunung Ini api Jadi gunung bawah api Di bawahnya itu bisa kelihatan Dekat sini Itu ada pasir Muncul dari tengah laut Nah itu namanya Pulau Siput Kalau dipetak Nah itu Kota Lewa-lebar Nah itu masih ada naran Nanti kita bakal Keluar-luar situ Terus muterin Lembata Sampailah Di tempat berikutnya Balawurung Kalau gak salah namanya Habis itu lanjut Besok ke Kalabahi Jadi di luar panas banget Untungnya di sini ada AC Dan kalau lagi sepi AC-nya berasa Kita jalan Meninggalkan Lewa-lebar Lembata Jadi kita udah keluar Dari teluk Lewa-lebar Yang di sebelah sana Ini gunung ini ya Ile api Gunung bawah api Nah jadi ini kita ada di selat Selat apa Selat antara Ini Lembata Dan Adonara Di sebelah kiri Ini bagus Karena di sisi Adonara ini Adalah sisi paling timur Yang juga dikenal Dengan nama Meko Yang tak kenal ada pantai Meko itu Nah ya coba kita cek Ini juga gunung Dan Adonara ini Jadi di depan itulah Bisa kelihatan Masih agak jauh Itu pantai Meko Jadi kalau dilihat di peta Itu ada dua pulau Pulau Kenawa Sama pulau Ipet Nah di belakangnya Itulah yang tempat wisata Meko Jadi kita kesini Kita bakal lupus terus Nanti kita bakal sampai Masih di Lembata juga Bagian utaranya Balau Ring Menariknya Jauh di Utara itu Bisa kelihatan gunung Nah ini pulau yang agak Kutara dikit Itu namanya Pulau Kubugi Nah disini betulan Sangat dangkal ya Jadi makanya kelihatan Itu ada Bentuk-bentuk ombak Karena disitu Sangat dangkal sekali Oke mudah-mudahan Kapan-kapan Kita bisa main kesini Soalnya udah kenalan Sama orang Yang aslinya Dari Meko Katanya kalau mau dateng Datenglah ke tempat dia Oke deh Kita balik lagi Mantep ya Ada Dovin Mereka suka Sama ombak kapalnya Sampai sejam lagi Labuan Balau Ring Di sini nih Di balik itu Balau Ringnya udah mau nyampe Siap-siap Kali kita mau tumpul Mungkin kami makan malam Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kak Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati terima kasih jadi kita sudah sampai di Balau Ring nah kita mau cari makan sama mau foto dulu sebelum makin gelap tadi matahari sudah tenggelam yuk kita ke depan, kita foto sama tulisan pelabuhan pelabuhan Balau ini kita lihat di Balau Ring ada apa saja kita cari makan juga sekalian ya weh ini ada pasang ini ada pasang ini ada pasang ini ada pasang mantap ini depot Febi ada makanan ada makanan itu kita lihat masuk ada makanan apa saja ada menu di situ tiba tiba oke kita makan nasi sama telur jadi kita sudah selesai makan ini kita balik lagi ke pelabuhan lebih bagus ya kita kembali naik ke kapal dan edit video lagi kita Efendimiz kita lihat kanal kita pungg kita戴 wk kita 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 hai 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 jadi itulah perjalanan kita hari ini kita tiba di bala uring lembata bagian timur besok adalah hari terakhir kita akan sampai di kalabahi oke sampai jumpa besok ikuti Tepes Bang Jago sampai jumpa